Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 156, Detik-detik pagi menjelang, dari gelap menjadi terang. Kenshin dan Kauri, dua insan yang berbeda rumah, bangun di waktu yang sama, dengan memegang handphone, melihat layar, duduk di tempat tidur. Kauri terbangun tepat jam 5 pagi, sebelum beranjak ke kamar mandi. Ia menulis pesan, pesan balasan, untuk Kenshin, yang tadi malam menanyakan, kapan acara nikah temannya, digelar. Kauri itu menulis, dengan membuka salam, ucapan selamat pagi, lalu ia melanjutkan, jika acaranya, akan dilaksanakan, tiga hari lagi, tepatnya, tanggal 17, di hari Sabtu, di waktu malam. Kauri pun menulis alamatnya, di gedung ternama, acara itu akan digelar. Namun, di pesan balasan itu, Kauri masih saja, tak bicara langsung, mengutarakan maksudnya, pesan pun terkirim, karena di saat yang sama, Kenshin, sedang memegang handphone pula, ia pun, langsung membacanya. Setelah itu, dengan segera, ia membalas, oke makasih, atas infonya ya, selamat pagi juga. Kenshin menulis singkat, hingga Kauri jadi bertanya, kok gini sih, jawabnya, apakah gak ada lanjutannya, masa gitu aja, Kauri bicara sendiri, seakan gak mau menerima, apa isi pesan, yang baru dibacanya itu. Langit-langit mulai bercahaya, hampir-hampir sinarnya, masuk ke kamar, Ririn bersiap akan kerja, sudah seminggu lebih, ia tak mengetahui akan kabar Kenshin. Ririn tiba-tiba teringat di pagi ini, apalagi semenjak Rena, kerja pula di tempatnya, waktu berlalu, sudah terlewat beberapa minggu, perusahaan yang bermasalah itu, kini berangsur-angsur membaik, Matsuka dan Wendy, yang tak lain sepasang kekasih. Anak pemilik perusahaan yang sebelumnya, yang berkonpirasi, untuk korupsi, merugikan banyak materi, dari perusahaan, milik ayahnya Kenshin. Di hari ini, mereka menjalani tuntutan hukum, dikarenakan, perbuatan yang secara disengaja, menabrak Kenshin, di tempoh hari, sidang pertama pun digelar, Kenshin dan Iwan pun dipanggil, untuk menjadi saksi, sekaligus menjadi korban, atas perbuatan mereka, tentu saja, pengacara terkenal, yang tak lain Bung Hotman, menjadi pendampingnya, si Rena sendiri, sang pemilik restoran, di pagi ini, ia teringat lagi, akan undangan itu, yang kemarin malam, di ucapkan Dewik, Mbah Rena, diajak juga ya, teman sekolahnya, si Rena pun kini, menjadi bimbang hatinya, akankah dirinya, meminta Kenshin, untuk menemaninya, hadir di acara nikahan itu, lalu Rena terbayang lagi, akan masa yang sudah berlalu, saat-saat di sekolah, di masa-masa akhir, bahkan, saat berpindahnya handphone, dari miliknya, ke tangan seorang pria, Rena jadi membayangkan, akankah kisah lama, menjadi terulang lagi, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel, storykawri, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,